Bikin acara aja tempatnya digontaganti Bapak Ibu Sama Bapak ini Cucu Boleh, mongroh Pak, silahkan Pak Nah, Pak Ibu sekalian, sampai mana tadi? Memana? Apa? Oh, izin, izin, izin Apa yang terjadi? Kita menyaksikan di banyak tempat, banyak yang menghalangi Betul? Apakah kita gentar? Apakah kita mundur? Apakah kita harus berubah pikiran? Perlukah kita maju terus? Haruskah kita berani? Kita tidak boleh gentar, insya Allah kita hadapi semuanya Saya pernah ditanya, Pak gimana menghadapi tantangan ini? Saya bilang gini Seberat-beratnya tantangan yang kami hadapi Masih lebih berat tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga di Indonesia Seberat-beratnya kesulitan yang kami lewati Lebih sulit anak-anak muda mencari pekerjaan Betul? Bila untuk mengubah itu, kita harus menghadapi tantangan Bismillah, kita hadapi tantangan itu Insya Allah dibukakan pintu-pintu keberhasilannya Amin Jadi kita tidak boleh ragu dan khawatir Justru kita menjadi makin yakin Bila perubahan itu dibutuhkan Karena ini adalah republik merdeka Yang tidak boleh ada larangan berserikat dan berkumpul Betul tidak? Tidak boleh ada larangan itu Karena itu kita makin yakin Berarti memang betul kita ini perlu perubahan Tidak bisa kita bekerja membiarkan seperti ini terus Siap kita bekerja bersama? Untuk semua yang hadir di sini Mana relawan kita? Angkat tangannya Relawan semuanya Terima kasih buat para relawan semua yang telah bekerja selama ini Seluruh kader dan simpatisan partai Angkat tangannya Terima kasih yang sudah bekerja selama ini Baik ibu sekalian Perhatikan ini Saat ini saya pegang mikrofon Saat ini saya sedang pegang mikrofon Pak Lihat Acara ini berhasil Apakah karena di depan ada tiga orang bicara pegang mikrofon? Bukan Acara ini berhasil sukses Ya yang pegang mikrofon menyampaikan pesan Tapi sesungguhnya yang membuat acara ini berhasil dan sukses Adalah orang-orang yang bekerja menyiapkan panggung Menyiapkan tenda Menyiapkan sound system Betul tidak? Apakah mereka terlihat di depan panggung? Apakah terasa jasanya? Terasa jasanya? Maksudnya Maksudnya Tidak Kita semua disini merasakan jasanya Bukan? Mereka lah yang menentukan Dan sekarang ini saya bicara Coba di dengerin Saya bicara semua bisa mendengarkan Tenang semua Mengikuti Ada satu hal yang kita ingat Yang paling berkuasa Bukan Anis yang pegang mikrofon Yang paling berkuasa Yang pegang sound system Yang bisa mematikan kapan saja Betul tidak? Ini kalau petugas sound system disitu Ini amplifier di patah ini Cekek Rampung langsung Betul tidak? Saya yang paling kuasa ini Saya yang nyekel sound system Tentu saya yang nyekel mikrofon Saya yang nyekel mikrofon Yang ngomong terus Yang pegang sound system itu Yang paling berkuasa Tapi dia tidak terlihat Tapi sekalian Saya dan Gus Imin Dapat tugas pegang mikrofon Tapi yang menentukan keberhasilan Di 14 Februari Adalah orang-orang tak terlihat Seperti relawan simpatisan parfai Semua yang bekerja di belakang layar Itulah yang menentukan keberhasilan Betul? Ya Memang kita pegang mikrofon Dan Alhamdulillah Debat kemarin Gus Imin gimana? Betul Angkat jempolnya ke atas Gimana Gus Imin debatnya kemarin? Mantul Nah itu giliran Giliran pegang mikrofonnya Tapi menjangkau semuanya Tugas kita semua Relawan semua Simpatisan partai Kader partai Siap bekerja bersama? Siap untuk menjangkau semua? Ini pekerjaan belakang layar Acara sekarang bisa berjalan baik Karena ada yang menyiapkan yang tak nampak wajahnya Tak nampak orangnya Tapi nampak hasil kerjanya Ya saya dan Muhaimin dapat tempat pegang mikrofon Tapi yang membuat perubahan itu terjadi Adalah para relawan yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia Di Jogja Siap kita menang? Siap! Berarti harus menjangkau semua? Siap! Harus rapi barisannya Karena itu Saya ingin Salam kesempatan ini Mengajak kita semua bekerja bersama Dalam satu koordinasi Pertama Kita ucapkan terima kasih Kepada Bupati Bandul Yang sudah membuat acara ini bisa terlaksana Tuan rumah Bapak Haji Abdul Halim Musleh Tepuk tangan untuk beliau Yang kedua Ketua TPDDI Nanti marai Tidak ada orang mau ikut kita karena dinyek Apa dinyek? Apa? Masa rasa ngenyek Nek dinyek malah ramah Betul-betul gak akan ikut nanti Jangan diejek Jangan direndahkan Dihormat Hati dan beritahu Percaya Perubahan nanti insyaallah akan terjadi Gitu ya Sampai kan Nah Ibu sekalian Dengan kita sama-sama yakin Saya mau ulangi lagi nih Pilihan nomor berapa? Satu Namanya siapa? Semuanya tangan yang naik Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Partainya? Nasdem Ini P3-nya umat P3-nya umat P3-nya ikut kita ya Insyaallah umat P3-nya ikut sama-sama perubahan ya Kok beda ya sama yang disana ya? Jadi sekarang Jogja memang beda Jogja memang istimewa Ini bukan penonton Kakekmu apalagi benalu Kakekmu nenemu adalah orang yang menjaga Indonesia Orang yang memiliki idealisme Insyaallah itu menjadi catatan membanggakan bagi keluarga Bapak Ibu sekalian Rekaman ini nanti jadi bukti Dan Insyaallah rekaman ini juga Yang nantinya Akan kita sebarkan ke semua tempat Sambil mengatakan kepada semua Ini bukan titipan dari yang besar-besar Ini adalah aspirasi dari rakyat kecil Rakyat kebanyakan Yang menginginkan kehidupan yang lebih baik Mereka yang sudah makmur Sekarang hidupnya tenang Tapi kita ingin yang belum makmur menjadi makmur Kita ingin membesarkan yang kecil Tanpa mengecilkan yang besar Menguatkan yang lemah Tanpa melemahkan yang kuat Kita ingin semua jadi kuat Semua jadi besar Semua merasakan keadilan Rekaman ini jadi bukti Silahkan ditutup Semua harus kita kerjakan sama-sama Juga Anies Anies Korsat bantu korsat Anies Mbak Sian Mbak Sian Al-Fatihim 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah